PLT Menpora, Muhajir Effendi meminta semua pihak untuk tidak bersedih terlalu lama setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Muhajir mengingatkan masih banyak agenda olahraga yang akan dihadapi Indonesia. Salah satunya, SEA Games di Kamboja. Jadi, tentu saja kita semua bersedih dan sangat kecewa dengan keputusan FIFA, pastilah gitu. Dan saya kira dari Bibiak-Bibiak juga sangat menyadari itu, bahwa keputusannya pasti membuat kecewa banyak orang. Tetapi, kan ini wemenang penuh dari FIFA. Dan FIFA pasti telah memilih yang terbaik keputusannya untuk kita. Karena itu, saya menggarisbaik Pak Muldoko, siapa saja yang merasa ikut memiliki empati terhadap masalah ini, termasuk para penggemar sepak bola, termasuk saya. Jangan terlalu lama bersedih dan juga jangan terlalu lama kecewa karena masih banyak pekerjaan dan program untuk memperbaiki kinerja persipak bolaan kita ke depan. Dalam waktu dekat, kita juga harus sudah menghadapi momen SEA Games. Dan kita harus menyiapkan seluruh tim, termasuk tim kesebelasan sepak bola kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi, waktunya juga sangat dekat dan dilaksanakan di Kamboja, tentu saja sangat beda seendainya dilaksanakan di Indonesia. Kita harus jauh lebih siap untuk menghadapi berbagai macam persaingan di ajang SEA Games depan itu. Karena itu, saya mohon semuanya, baik pihak yang pro maupun yang kontra kemarin, soal kehadiran tim nasional Israel, sekarang kita bersama-sama kembali untuk menatap masa depan yang lebih menjanjikan, terutama di dalam membawa masa depan persipak bolaan nasional kita.